Cara memanggil kodam uang menurut Primbon Jawa Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya di channel Triatenov Apa kabar teman-teman Triatenov semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, panjang umur, dilancarkan resekinya, dilancarkan segala urusannya Dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Amin, rahayu, rahayu, rahayu Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Triatenov, saya ucapkan banyak terima kasih Dan bagi yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Supaya dapat melihat video terbaru dari channel Triatenov Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara memanggil kodam uang menurut Primbon Jawa Primbon Jawa sendiri merupakan kitab warisan leluhur Jawa Dan di dalamnya banyak sekali ilmu untuk kehidupan manusia pada zaman sekarang Di antaranya ilmu rezeki, jodoh, hingga cara memanggil kodam uang Nah bagaimana caranya simak ulasan berikut ini sampai selesai Supaya lebih jelas dan tidak gagal paham Menurut kamus kita Primbon Jawa Yang sudah dititeni oleh para leluhur Jawa Ternyata ada cara tersendiri untuk memanggil kodam uang Hampir semua orang di dunia ini tergiur oleh uang yang banyak dan berlimpah Saya pun juga ingin punya uang yang banyak dan berlimpah Tak heran banyak orang melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya Ada yang berdagang, bekerja, dan lain sebagainya Di dalam kamus kita Primbon Jawa dijelaskan Ada berbagai amalan, doa, dan ajian Agar reseki atau uang dapat dengan mudah dan berlimpah datang pada seseorang Namun perlu dipahami bahwa hal itu tidaklah instan Setiap orang memiliki jangka waktu yang berbeda dalam mendapatkannya Tetapi Anda harus tetap berusaha dan bekerja keras Berikut penjelasannya Cara memanggil kodam uang menurut Primbon Jawa Sebagai berikut Yang pertama Carilah tempat sunyi Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Carilah tempat yang sunyi dan tenang Agar tidak ada yang mengganggu Saat Anda melakukan ritual Yang kedua Ambil segelas air putih dan uang Kemudian ambil segelas air putih dan uang pecahan seratus ribuan Kemudian biarkan gelas itu terbuka Jangan ditutup Agar energi-energi dari kodam uang dapat terserap masuk dalam air putih tadi Yang ketiga Sucikan terlebih dahulu diri Anda Sebaiknya sebelum memulai ritual Anda mandi terlebih dahulu Atau mengambil air wudhu bagi yang beragama Islam Sebelum melakukan ritual tersebut Lalu setelah Anda bersuci Anda bisa mulai ritual dengan bermeditasi Duduk di depan uang dan segelas air tadi Yang keempat Membaca mantra Tenangkan batin dan pikiran Anda terlebih dahulu Setelah itu Pengaktifan medan magnet uang dapat dimulai dengan membaca mantra Mantranya sebagai berikut Ya kodimu Ya koyu Ya riski Sebanyak mungkin Atau semampunya Ketika membaca mantra tadi Bayangkan bahwa ada banyak uang datang di depan Anda Bayangkan uangnya banyak sekali Ratusan juta bahkan miliaran berada di depan Anda Bayangkan Anda mengambil uang tersebut Dan Anda menjadi kaya raya Proses ini awalnya memang agak sulit Namun jika niat dan konsisten Pasti Anda akan bisa Setelah meditasi dan visualisasi tadi sudah selesai Minumlah air tersebut dan ambillah uang 100 ribu tadi Dan letakkan di tangan kanan Kemudian simpanlah di dalam dompet Anda Yang kelima Perkuat energi kodam Untuk memperkuat energi kodam Agar tetap ada Maka setiap sebulan sekali Anda harus mengeluarkan uang 100 ribu itu dari dompet Setiap malam jumat legi Dan perlu diingat Jangan sampai uang yang ada kodamnya tersebut Dipakai atau tercampur dengan uang lain Agar tidak hilang energinya Anda bisa membaca mantra yang saya sebutkan tadi Dan melakukan ritual seperti di atas Setiap malam jumat legi Supaya energi kodam uang selalu ada dan aktif Dan selamat mencoba Semoga berhasil Dan Anda menjadi kaya raya Amin amin ya robbal alamin Nah teman-teman triaten of semuanya Dimanapun Anda berada Itulah tadi Ulasan singkat tentang cara Memanggil kodam uang menurut primbon jawa Dan Anda bisa mencobanya Semoga berhasil dan Anda menjadi sukses Dan kaya raya Amin amin ya robbal alamin Dan perlu Anda ingat Bahwa ulasan-ulasan tadi Hanyalah bersifat ramalan Atau prediksi Yang belum tentu sepenuhnya benar Boleh Anda percaya dan juga boleh tidak percaya Semuanya kita serahkan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa Apabila ada yang salah Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Terima kasih telah menyaksikan channel triaten of Bantu subscribe-nya Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!